Virau video sejumlah siswi dan siswa di salah satu sekolah di Kupang, Nusa Tenggara Timur melakukan pesta miras di kelas. Diketahui sejumlah siswi menghisap rokok dan menuangkan minuman beralkohol pada tiga siswa lainnya. Terkait hal ini, Dinas Pendidikan setempat memberikan konfirmasi. Dikutip dari Kompas.com, video perilaku siswi dan siswa itu dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi. Linus mengatakan insiden itu terjadi pada selasa 11 Januari 2022 di SMK Negeri 2, Kota Kupang. Linus menyebutkan tiga siswa berasal dari SMA Negeri 8 dan tiga siswi dari SMK Negeri 2. Enam siswa dan siswi itu, lanjut Linus adalah teman-teman waktu duduk di bangku SMP dan membuat grup WhatsApp. Setelah unggahan itu beredar, langkah cepat diambil oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2, Welemkana. Pihak sekolah mendatangi rumah orang tua siswa-siswi dalam video itu. Linus menjelaskan hasilnya para siswi dan siswa diberi pembinaan. Dia sangat menyayangkan tindakan para pelajar tersebut yang dilakukan di lingkungan sekolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!